Kreativitas di Kota Bandung memang tidak ada habisnya. Nah ada satu tempat nih di Kota Bandung yang ternyata karyanya tidak hanya bisa dinikmati, melainkan juga bisa dipelajari. Di tempat ini, kreativitas ini dalam proses pembuatannya tidak hanya bisa mewujudkan satu imajinasi saja, melainkan bisa menjadi satu proses terapi bagi emosional dan kejiwaan pada manusia. Kali ini, saya akan ikut mengikuti kelas pembuatan keramik yang metodenya menggunakan meja putar. Untuk mengikuti kelas paling basic ini, berbagai macam pengetahuan dasar pun diberikan. Pertama, menakar berat klay atau tanah liat yang akan digunakan. Kemudian, menggiling adonan hingga menyatu. Teknik ini bernama monkey face. Kenapa dinamakan monkey face? Karena jika diperhatikan, lama-kelamaan adonan akan menyerupai bentuk wajah seekor monyet. Setelah adonan klay siap, bisa langsung dibawa menuju throwing well atau meja putar. Ada beberapa tahapan dasar agar klay bisa menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. Yang pertama, adonan harus menempel pada meja, agar saat proses pembentukan tidak berubah tempat. Setelah itu, padatkan. Kemudian, lakukan teknik centering untuk menentukan titik tengah pada permukaan klay, agar adonan dapat membuka dan membuat sebuah ruang di dalamnya. Setelah itu, saya pun diajarkan proses pulling atau menarik klay agar bentuknya lebih ramping dan tinggi. Dan yang terakhir adalah teknik forming atau proses pembentukan sesuai dengan keinginan. Untuk pemula seperti saya, membuat gelas, asbak, atau pot bunga sangat cocok untuk dicoba. Namun, jangan dikeram mudah ya. Dalam proses pengerjaannya, konsentrasi sangatlah dibutuhkan. Kelima jari kanan dan kiri pun dilatih untuk terbiasa lebih sensitif dan merasakan permukaan mana yang terlalu tebal maupun tipis. Selain itu, imajinasi dan kerja otot pun berpengaruh banyak pada hasil pembuatan keramik ini. Cece, berarti ini dalam proses pembuatannya tuh tangan tuh harus kadang lembut, kadang... Benar, dan yang paling pertama tuh harus stabil. Stabil, dan kita imajinasinya bentuk apa harus diterapkan ke motorik, dari motorik ke bentuk, nah itu semua harus simpul. Jadi kayak imajinasinya juga resmanya nih ya, ini tebal apa enggak terus mau dibuatin bentuk apa gitu? Benar, iya. Oke, berarti dalam proses pembuatan sepul keramik ini cukup sulit. Tadi ngiranya gampang ya pertama, muter-muter gitu ternyata pada saat proses pembuatannya cukup menahan atau melatih kesabaran. Dalam proses pembuatan keramik, tidak bisa dilakukan terburu-buru. Dibutuhkan ketenangan sekaligus kesabaran. Tidak hanya emosi yang perlu dijaga, namun tenaga yang dikeluarkan pun perlu dikontrol. Tak salah jika proses pembuatan keramik ini dapat dijadikan sebagai terapi gangguan emosional. Seperti hyperaktif dan juga bipolar. Disitu kan butuh benar-benar ketenangan ya, harus benar-benar fokus gitu loh. Dan itu kan pakai kita punya pengetahuan kita secara conscious, pakai yang tadi udah kita latih di muscle memory kita secara subconscious, dan semua saraf motor kita kan bekerja bersama. Jadi itu benar-benar sebenarnya ke hati sama kepikiran itu jadi relax, jadi tenang. Makanya jadi memang manfaat dari, mungkin enggak banyak yang tahu ya, tapi terapi untuk ini, ini tuh bisa dimasukin terapi gitu loh. Sejak berdiri dua tahun lalu, tempat ini fokus pada pembelajaran bagi para peminat seni tembikar atau keramik. Kita ajarin benar-benar dari awal ya, dari kita materialnya itu sebenarnya apa, bahan yang kita gunakan itu kita ajarin semua. Banyak kalau saya lihat ya, bukan comparing, tapi kalau saya lihat tuh banyak, yang lain tuh banyak bentuknya workshop. Selama tiga jam, empat jam, mungkin bentuknya pakai handwilding, pakai pinching, dan lain-lain, sederhana lah gitu. Nah, sebentara sebenarnya yang namanya poteri itu seperti, seperti nyetir lah sebenarnya. Itu semua harus masuk ke subconscious kita. Saat mengikuti kegiatan, para murid terlihat antusias mengikuti program kelas di sini. Yang pertama pasti karena anak saya udah besar, waktu banyak, terus saya kan senang pohon, ya. Terus tiap kali kan kalau harus beli kan, ya kita cuma dapat apa yang dijual. Padahal kita pengen loh, kalau pengen pohon maunya dengan pas yang begini, lalu kasih sama seseorang misalnya saya hadiah merangkai bunga. Setelah bentuk yang diinginkan jadi, proses selanjutnya adalah pengeringan. Agar hasilnya lebih maksimal, proses pengeringan menghabiskan waktu kurang lebih satu minggu. Sebelum dihaluskan permukaannya, clay dikeringkan di ruangan terbuka terlebih dahulu selama kurang lebih dua hari. Setelah itu, masukkan ke dalam oven pembakaran untuk menghasilkan tekstur yang keras. Tahap selanjutnya adalah proses pewarnaan. Uniknya, semua bahan dan warna yang digunakan berasal dari material bumi, seperti warna coklat dari bubuk besi, lalu warna biru dari bubuk logam, dan warna hijau dari bubuk tembaga. Nah, jika ingin mendapatkan warna dan corak lainnya, bisa dicoba dengan menggabungkan warna. Terakhir, masukkan kembali ke dalam oven untuk menghasilkan keramik yang sempurna, seperti ini. Keren kan? Nantinya, hasil karya para murid yang sudah jadi dapat langsung dibawa pulang, atau dipajang di galeri yang berada di kawasan teku umar ini. Keramik-keramik yang ada di galeri ini juga bisa dibeli. Hasil keramik di sini juga sudah banyak terjual hingga ke mancanegara, seperti Kanada, Inggris, Perancis, Amerika, dan Australia. Harganya beragam, mulai dari 200 ribu rupiah untuk keramik yang berukuran kecil hingga 700 ribu rupiah. Indira Dewi, Chandra Kurnia, melaporkan untuk NET.